Densus 88 menangkap 16 terduga teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Indonesia wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022 lalu. Densus 88 menyebut mereka hendak melengsarkan pemerintahan Jokowi sebelum 2024. Dari hasil keterangan tersangka, NII Sumbar disebut memiliki 1.125 anggota. Sebanyak 400 orang di antaranya merupakan anggota aktif. Densus 88 mencita sejumlah barang bukti seperti sepilah golok dan dokumen tertulis berisi visi misi yang katanya sejalan dengan ideologi NII Kartosowirio yakni hendak mengganti ideologi Pancasila dengan sistem kilafah. NII Kartosowirio pertama kali dideklarasikan pada 1949. Mereka sempat melakukan beberapa usaha pemberontakan. Yakni pemberontakan Daud Beru di Aceh pada 1953 hingga 1962. Pemberontakan Amir Fatah di Jawa Tengah pada 1950 hingga 1959. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan pada 1950 hingga 1962. dan pemberontakan Kahar Buzakar pada 1950 hingga 1965. Kartosowirio dieksekusi mati pada 1962 dengan tuduhan makar dan terlibat upaya pembunuhan Soekarno. Selepas itu, NII terpecah jadi dua faksi besar yakni Faksi Villah yang pasif dan Faksi Visabilillah yang jadi kelompok kombatan. Salah satu jibulan faksi ini adalah Abu Bakar Ba'ashir, pendiri jemaah Islamnya. JII bertanggung jawab atas bom Bali I dan II, bom JW Marriott dan bom Kedubus Australia. Beberapa anggota NII juga jadi pelaku teror lewat jemaah Ansarud Tauhid dan jemaah Ansarud Daulah. Terima kasih telah menonton!